Intro Apa kabar? Pemirsa Ijogja bersama saya Jimmy Mahardika akan membawakan rangkuman berita dalam sepekan seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Gubernur D.I.E. Hamenggu Buwono X melakukan kunjungan kerja ke Desa Pleret dan Desa Sekoroyoso, Bantul, Yogyakarta. Senin tanggal 2 Oktober 2017 Gubernur D.I.E. Hamenggu Buwono X melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Pleret dan Desa Sekoroyoso, Bantul, Yogyakarta. Kunjungan kerja tersebut diisi dengan dialog antara Gubernur D.I.E. dengan masyarakat setempat. Kunjungan kerja dibagi menjadi dua lokasi. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Desa Pleret dan lokasi kedua dilanjutkan berkunjung ke Desa Sekoroyoso. Nurman Afandi selaku lurah Desa Pleret menyampaikan aspirasi keluhan dari masyarakat tentang kerusakan jembatan sebagai akses desa, saluran irigasi, semua perlu perbaikan. Gubernur D.I.E. Hamenggu Buwono X juga menjelaskan mengenai anggaran Pemda D.I.E. sejumlah 1,7 miliar dialokasikan untuk kedua desa tersebut. Ngarso Dalem mengatakan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk memperdayaan masyarakat miskin, pengangguran, situs budaya, jalan, dan sebagian untuk pemuda di desa tersebut untuk memudahkan koordinasi agar dibuat kelompok pencinta lingkungan. Harapannya dengan kelompok pencinta lingkungan tersebut, kesadaran akan tumbuh bahwa aspek lingkungan bersih itu penting. Gubernur D.I.E. juga berpesan kepada orang tua agar selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya. Kunjungan Gubernur D.I.E. didampingi ketua DPRD D.I.E. Yoke Indra Agung, Bupati Bantul, dan disambut meriah oleh anak-anak dan orang tua. Ribuan orang memadati kawasan pedestrian Malioboro untuk mengikuti gelaran Malioboro Coffee Night dalam rangka menyambut Hood, Jogja ke-261 pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017. Ribuan orang memadati pedestrian Malioboro untuk mengikuti gelaran Malioboro Coffee Night pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017. Acara tersebut digelar oleh Komunitas Pencinta Kopi Nusantara Yogyakarta yang bekerja sama dengan pemerintah kota Yogyakarta dalam rangka menyambut Hood ke-261 kota Yogyakarta dan disediakan 10.000 cup coffee dari 40 tenang yang ikut dalam gelaran tersebut. Malioboro Coffee Night mengambil tema Coffee Cultural Industry. Kawasan pedestrian Malioboro berubah menjadi lautan manusia yang berdiri mengantri di stand-stand kopi yang telah disediakan. Ribuan orang penghujung acara Malioboro Coffee Night Lera mengantri untuk mendapatkan kopi gratis dari berbagai daerah di Indonesia. Anggi Dita, selaku kreator acara Malioboro Coffee Night, mengatakan, Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hood Kota Yogyakarta ke-261 dan juga memperingati Hari Kopi Internasional. Acara tersebut juga sebagai salah satu cara membagikan pengetahuan kopi terhadap masyarakat di Yogyakarta. Malioboro Coffee Night ini untuk memperingati Internasional Coffee Day dan kita memeriahkan juga hari jadinya Kota Yogyakarta menyambut hari jadinya Kota Yogyakarta yang ke-261 serta kita memperingati juga Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2017. Harapan kami pada event Malioboro Coffee Night ini bisa memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat khususnya Yogyakarta memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang kopinya sendiri dan berpartisipasi khususnya kepada Yogyakarta sendiri. Malioboro Coffee Night juga menyediakan berbagai aksi seniman jalanan berkelaran musik dan obloran mengi dengan para piat kopi serta tersedianya botol-bool dari Cafe 80 Bocor Alut juga menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk berselfie Ria. Peringatan Hari Batik Nasional ke-8 tahun 2017 mengusung tema ragam dan pesona batik realitas pesona budaya Indonesia pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 bertempat di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Peringatan Hari Batik Nasional ke-8 tahun 2017 digelar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 bertempat di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Acara tersebut menggelar pameran batik nusantara dan pagelaran batik dengan mengusung tema ragam dan pesona batik realitas pesona budaya Indonesia. Asisten keistimewaan sekda DIY Didik Purwadi menyampaikan sambutan gubernur DIY bahwasannya Yogyakarta sebagai salah satu sentra batik terbesar di Indonesia berpotensi sebagai wilayah untuk pengembangan industri di bidang batik. Namun, permasalahannya mendasar yang dihadapi oleh pelaku usaha kerajinan batik ini adalah masih lemahnya daya saing dalam produk lokal dengan daerah lain. Pada momentum peringatan Hari Batik Nasional kali ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan karya-karya terbaik dari para pengrajin batik di DIY sehingga memperluas pasar produk UMKM di pasar, dalam, maupun luar negeri. Pengakuan batik oleh UNESCO atas warisan budaya dunia pada tahun 2009 lalu merupakan bentuk pengakuan strategis atas eksistensi batik serta nilai pentingnya bagi peradaban dan perkembangan kebudayaan. Gubernur DIY menghadapkan agar masyarakat dapat mempertahankan batik sebagai living tradition dengan adanya pusat studi batik di kemudian hari sebagai salah satu upaya naik pelestari yang dihubungi. Berita terakhir tadi sekaligus menjadi penutup dari Berita Ijogja. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!